Terima kasih, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wasalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Habibana wa nabiyana muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi'ahum bi'ahsanin ila yaumiddin Wa ba'd Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim A'udzubillahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Lilrijali nasibu mimma tarakal walidani wal akrabun Walil nisai nasibu mimma tarakal walidani wal akrabun Mimma qalla minhu au kathur Nasibam mafruudah Wa qalallahu azza wa jalla aydan Yusikumullahu fi awladikum Lidha karimis luhadzil unsayyin Wa aydan Qalallahu azza wa jalla Tilka hududullah Wa mayuti illaha wa rasulahu Yudakhil hu jannatin tajri min tahtihal anhar Khalidina fiha Wa dhalikal fawzul adhim Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fi riwayatin rahab ibn maja wa ad-darukutni Ta'allamu al-faraid wa'allimuha Fa'innahu nisfu al-ilm Wa huwa yunsa Wa huwa awwalusayyin Yunzau min ummati Wa qala Umar ibn al-Khattab Qala ta'allamu al-faraidha Fa'innaha min dinikum Rawahu ad-darimi Alhamdulillah Syukur kepada subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Kenikmatan iman Islam dan juga ihsan Kemudian salawat dan salam Sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa nabiyana muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Kepada seluruh ahlul baiknya Para sahabatnya Serta orang-orang Yang senantiasa mengikuti Jejak sunahnya Hingga akhir zaman Pertama-tama Saya ucapkan terima kasih Jazakumullahu khairan Allah khudurikum Fihadihi layla al-mubaraka Fihadihi khissah at-toyibah Wa insya'allahu ta'ala Fihadihi layla Anaurid an-abhas Yata'allak bin nisfuddin Yakni ilmul faraid Terima kasih kepada seluruh Peserta di pelatihan Jari waris Metode praktis Menghitung Waris bersama saya Abdul Rahman Misna Baik Saya awali dengan firma Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat An-Nisa Ayat ke-7 Kemudian juga di An-Nisa Ayat ke-11 Kemudian juga di An-Nisa Ayat ke-14 Ini adalah ayat-ayat Terkait dengan waris Tetapi yang saya akan highlight Adalah di surat An-Nisa Ayat ke-14 Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman A'udzubillahimina syaitanirajim Tilkah hududullah Ya Kemudian Wama yuti'illaha warasulahu Yudakhil hu jannatin tajri min tahtihal anhar Khalidina fiha Wadhalika fawzul adhim Wadhalikal fawzul adhim Tilkah hududullah Ya Hukum-hukum dari warisan itu Farah itu adalah ketentuan-ketentuan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Wama yuti'illaha warasulah Ya Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maknanya juga taat dalam melaksanakan Hukum-hukum faro'id Atau hukum-hukum waris Ya Maka Yudakhil hu jannatin tajri min tahtihal anhar Akan dimasukkan ke dalam surga Jannah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Khalidina fiha Dia kekal di dalamnya Wadhalikal fawzul adhim Ya Ayat di An-Nisa ke-14 ini Di akhir ayat ini Berbicara tentang bagaimana Ya Kita sebagai seorang muslim Itu wajib untuk taat kepada Allah Taat kepada Rasul Ya ayuhalladina amanu Ati'ullaha wa ati'ur rasul Wa ulil amri minkum Konteks pada pelatihan hari ini adalah Kita sebagai seorang muslim Itu wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Khususnya dalam melaksanakan ilmu faro'id Atau dalam melaksanakan ilmu waris Ya kemudian Sabda dari Nabi SAW Riwayat Ibn Majah Dan juga Darukud Di mana beliau bersabda Ta'alamul faro'id Ya pelajarilah Belajarlah faro'id Wa'allimuha Dan ajarkanlah ilmu faro'id itu Kepada manusia Ya kenapa Karena Fa'innahu nisful ilm Karena faro'id itu Ilmu waris itu adalah Separuh dari ilmu Ya dan akan dilupakan Wahuwa yunza Wahuwa awalu syai'in yunza'u min umati Faro'id adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku Dan juga ilmu yang banyak dilupakan oleh manusia Nah merujuk kepada hadis atau riwayat ini Maka jelas sekali Ya bahkan bisa jadi Bahwa al-amru lil wujud Ta'alamul faro'id Ya belajar Dari faro'id ilmu waris Ini adalah sebuah Kewajiban bagi kita Nah sehingga kemudian Alhamdulillah ibu dan bapak sekalian Teman-teman semuanya peserta di pelatihan Jari waris ini Ini hari ini atau malam ini Kita melaksanakan salah satu dari Perintah Rasul S.A.W Min sunnatin nabawiyah Dari sunnah nabi S.A.W Yaitu Belajar ilmu faro'id Dan ini juga di aminkan oleh Khalifah kedua Umar il-Khattab Ya beliau mengatakan Ta'alamul faro'id Ya belajarilah Ya belajarlah Ilmu faro'id ilmu waris Fa'innaha min dinikum Ya karena Ilmu faro'id itu Ilmu waris itu adalah bagian dari Agama Ya Nabi S.A.W Tadi mengatakan bahwa Nisful ilm Kalau Umar il-Khattab Menyebutnya dengan Min dinikum Ya satu Atau bagian dari Agama atau din Sehingga kita Malam hari ini Kita belajar tentang Ilmu faro'id Yang merupakan Bagian dari din Bagian dari agama kita Baik Saya akan pelan-pelan Supaya nanti boleh dipahami Dengan baik Sehingga Mudah-mudahan Kita akan selalu Bisa mengingatnya Ya tadi Beberapa ayat Al-Quran Dan hadis Terkait dengan Faro'id Mulai dari Surat An-Nisa Yang paling banyak Kemudian sampai ke 176 di Al-Qalala Kemudian juga Hadis-hadis yang lainnya Cukup banyak sekali Hadis yang berbicara Tentang faro'id Atau warisan Baik Ibu-berapa sekalian Para partisipan Atau peserta Dari training Atau pelatihan Jari waris Sebelum kita berbicara Tentang Tadi kodinya Gimana kodinya Abis Bentar Tadi ada Gulung potong Baik Ibu-berapa sekalian Mohon maaf tadi Agak Genggong sedikit Jadi ini adalah Hak-hak Dari mayit Jadi ketika kita akan Melakukan Ya pembagian waris Tentu saja Hal pertama Yang harus kita pahami Itu adalah Setelah Seseorang Meninggal dunia Maka disana ada Hukuk Ya ada hak-hak Mayit Yang harus ditunaikan Ya tentu saja Yang harus menunaikannya Adalah Ahli waris Atau orang-orang Yang masih hidup Ya Mulai dari Melaksanakan wasiat Jika itu ada wasiat Artinya Jika orang yang meninggal itu Memiliki wasiat Maka harus ditunaikan Ya Kemudian juga Hak anak adam lainnya Ya Termasuk hutang-piutang Tentu saja Itu harus dilunasi Ya Kemudian juga Pengurusan Jenazahnya Ya Kemudian juga Hak kewarisannya Sampai kepada Pelaksanaan Waris Ya Sehingga Pelaksanaan waris ini Dilaksanakan Tentu saja Ya Setelah pengurusan Jenazah Gitu ya Ada sih di beberapa Wilayah itu Yang dibagi warisnya Terlebih dahulu Tetapi Tentu saja Skala prioritasnya Adalah Ya Pasti ya Jadi Mengurus Jenazahnya Terlebih Dahulu Ya Jadi pertama Tajahizul Mayid Kemudian Al-Hukul Muta'al Likabi Ayni Tirka Kemudian juga Al-Hukul Mursalah Kemudian Al-Wasiyah Baru Yang kelima Adalah Al-Irs Ya Jadi Membagi Warisan Nah Kenapa ini penting Ya Karena Banyak sekali Di masyarakat kita Ketika seseorang itu Meninggal dunia Kemudian Membagi warisnya Itu ditunda-tunda Gitu ya Ditunda-tunda Dengan Berbagai alasan Padahal Salah satu dari sunnah nabi Dan juga merupakan syariat Islam itu adalah Adalah segera Ya Menyegerakan Ya Membagi harta warisan Setelah seseorang itu Meninggal dunia Ya Jadi Kenapa Agar tidak ada lagi Istilahnya itu Tanggungan Dari Mayid Dari orang yang sudah meninggal Ya Karena Hartanya itu sudah Didistribusikan Kepada Masing-masing Ahli waris Atau yang Berhak Mendapatkan Warisan Baik ya Ini yang pertama Jadi sebelum kita berbicara tentang Warisan Cara membaginya Ya maka terlebih dahulu Kita berikan hak-hak dari Mayid itu Ya mulai dari Hutangnya dibayar Kemudian mungkin ada hak-hak Bani Adam yang lainnya Wasiatnya juga dilaksanakan Jenazahnya diurus Dimandikan Dikafankan Kemudian disolatkan Sampai dikebumikan Sampai dikuburkan Setelah itu Baru Segera Sesegera mungkin Untuk melaksanakan Atau untuk Membagi Harta Warisannya Ya jadi ini Nggak sedikit berbeda nih Dengan masyarakat Ya di masyarakat Ada yang merupakan Oh nanti ajalah Dibaginya gitu ya Padahal Tidak Ya justru dalam Islam itu Disegerakan Dalam membagi Warisan Baik Nah apa itu Al-Faroid Ya dikatakan bahwa Al-Faroidu Jama'u Faridoh Jadi disebut dengan ilmu Faridh Ya itu karena bentuknya adalah Plural atau Jama' dari Faridoh Wal-Faridoh tu Ma'hudhatu Minal-Fardi Bimakna At-Takrir Jadi Faridoh itu bentuk Tadi simularnya Kalau Faridh itu adalah Pluralnya Atau Jama'nya Nah kata Al-Faridoh Itu adalah Artinya itu adalah Apa Bimakna At-Takrir Artinya ketentuan Atau Faridh ya Sehingga kemudian Disebut dengan Ilmu Faridh Karena ilmu Atau ilmun Yu'orrafubihi Minman Yaris Ya Wa malayaris Wa mikdaru Ma likuli Warisin Jadi Dikatakan ilmu Faridh Adalah ilmu untuk Mengetahui Siapa yang Mendapatkan Waris Ya Kemudian Siapa yang Tidak berhak Atas waris itu Dan juga Bagian dari Masing-masing Ahli Waris Jadi Ilmu Faridh Ya itu memiliki Sinonim namanya Ilmu Waris Ya Kalau ilmu Faridh Penekanannya adalah Kepada Bagian Yang sudah Ditentukan Sedangkan ilmu waris Lebih kepada Proses Dari Pewarisan Tersebut Ya Ilmu waris adalah Ilmu yang Mempelajari Tentang siapa Yang mendapatkan Warisan Dan siapa Yang tidak Mendapatkannya Kadar-kadar Yang diterima Oleh tiap-tiap Ahli waris Dan Cara Pembagiannya Ya Ini menjadi penting Urgensinya Ya Misalnya Kemudian ada salah satu Contoh Ada salah satu Teman Ya Suami istri Kemudian istrinya Meninggal dunia Gitu ya Istrinya meninggal dunia Punya anak Satu Perempuan Gitu ya Nah Karena Tidak paham Tentang ilmu faroid Kemudian Harta dari Apa Dari Siapa Almarhumah Gitu ya Atau apa Yang mayit ini Istri yang meninggal dunia Itu kemudian Diambil Ya Rahimahullah Itu Keseluruhannya Oleh suaminya Nah Kepetulan Saudara Laki-lakinya Itu paham Tentang ilmu faroid Kemudian Ya Sebenarnya Bukan menagih Tapi lebih tepatnya Ya menyadarkan Bahwasannya Asobah Nanti kita akan belajar Dari Orang yang meninggal dunia Ya Seorang istri Yang meninggal dunia Kemudian Meninggalkan hanya Satu anak perempuan Dan suami Berarti Asobahnya adalah Saudara Ya Laki-lakinya Ya Ini kalau tidak ada Nanti Siapa Ayah Gitu ya Nah ini kan Menjadi hal yang penting Jadi seolah-olah itu Kalau istri meninggal itu Kemudian diambil Semuanya oleh suami Ya Kalau dia ada anak Tentu saja nanti Untuk anaknya Yang laki-laki Gitu ya Kalau anak perempuan Kan nanti Sudah jelas Oke ya Ibu rambut sekalian Para peserta Di pelatihan waris ini Ini pengertian Jadi harus paham dulu Oh berarti ilmu waris Itu dia sama dengan Ilmu faro Itu ilmu Yang mempelajari Tentang bagaimana Ya pembagian ilmu waris Sudah seperti itu aja Jadi Bagaimana cara membaginya Dan nanti hak-haknya 6 Nah selanjutnya Asbabul il Ya sebab-sebab Dari kewarisan Ini juga Penting juga Gitu ya Ini penting juga Ketika kita bicara Tentang Ya tentang Misalnya Sebab-sebab Kewarisan Jadi yang pertama adalah An-nasabul hakiki Ya jadi Ada yang pertama adalah Nasab Ya Nasab ini artinya Memang Orang tua Ayah Ibu ke Anak Ya ini sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Al-Anfal Wa ulul arhami ba'duhum Aula Biba'din Fi kitabillah Jadi Perlu diingat nih Kita sudah mendapatkan Satu kaedah Ya bahwasannya Wa ulul arham Orang-orang yang Dekat Istilahnya Kekeluargaannya Alham Ya Maka mereka itu Lebih utama Daripada yang lainnya Berarti yang paling dekat itu Adalah anak Ya Kemudian nanti Orang tua Ya Kemudian nanti Ada saudara Kemudian nanti Ke Paman Gitu ya Jadi yang paling dekat itu Yang berhak untuk Mendapatkan Warisan Ini yang Yang pertama Ada juga yang kedua adalah Nasbul hukmi Ya Ini Likau li rasulillahi S.A.W Al-wala'u Lihimmati Kalim khatin nasab Ya Ini ada Ada Wala' Ya Ini di masa lalu Ya ketika ada Proses Apa Perbudakan Dan juga ada Wala' Ya Dari Masa-masa Ketika di Madinah Ya Jadi yang paling penting Adalah nasab Dan yang kedua adalah Zawajus sahih Ya Adanya pernikahan Walakum nisfuma taroka Azwajukum Illam 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 Ya Ini juga di surat An-Nisa Jadi Waris dalam Islam Itu Penyebabnya Sebab dari Kewarisan itu adalah Pertama itu adalah Nasab Dan kedua adalah Pernikahan Ya boleh tuker-tuker Boleh lah Jadi ada Pernikahan Kemudian juga Nasab Ya Kalau wala' Ini Terjadi pada Masa lalu Gitu ya Cukup jelas sekali ya Nasab Ya jadi Di sini juga Kalau nasab Berarti dia adalah Anak biologis Gitu ya Jadi kalau lakit Ya Atau anak angkat Gitu ya Maka dia Tidak mendapatkan Warisan Ya Pernikahan juga Berarti ketika Masih dalam proses Pernikahan Ya Ketika sudah Apa Sudah terputus Pernikahannya Maka tidak lagi Saling Mewarisi Ya Saya rasa ini Sudah Cukup jelas Ya Pernikahan Ketika menikah Kemudian punya Anak Ya Dan sebelumnya punya Orang tua Itulah Sebab dari Kewarisan Di dalam Islam Baik Nah Arkanul Miros Ya jadi Sebuah Proses Pewarisan Ya Itu Terjadi Atau Bisa terjadi Atau Hanya terjadi Jika Rukun Dan syaratnya Terpenuhi Ya Rukun Dari waris Arkanul Miros Itu pertama Adalah Alwaris Ya Yang pertama Adalah Adanya Siapa Ahli waris Ya Ahli waris Yang dia itu Merupakan Ya Orang-orang Yang menjadi Atau yang memiliki Sebab Dia mendapatkan Waris Tadi baik itu Nasab Ya Ke bawah Ataupun ke atas Dan juga Pernikahan Itu Alwaris Ya jadi Alwaris ini Bahasa Indonesia Adalah Ahli waris Orang yang berhak Mendapatkan Waris Yang kedua Adalah Almuwaris Wahual Mayitu Hakikoh Alhukman Mislal Mafkud Alladih Hukmu Bi Mautihi Ya Jadi yang kedua Ini adalah Siapa Pewaris Atau Muwaris Yaitu Orang yang meninggal dunia Baik meninggalnya itu Secara Hakiki Ataupun secara Hukmi Ya Hakiki Maksudnya adalah Dia Ya memang sudah meninggal Kelihatan Mayatnya Ya Sampai di Kuburkan Ada juga yang Hukmi Ya Alhukman Ya Dimana Dia itu meninggal Tetapi Tidak ditemukan Jasadnya Ya Misalnya mungkin Hilang Gitu ya Tenggelam Atau mungkin Tidak tahu Rimba Nya Gitu ya Itu Ketika ada penetapan Dari pengadilan Dari mahkamah Gitu ya Maka Itu disebut dengan Hukmi Ya Meninggalnya dengan Hukmi Yang penetapan dari Dari Kodi Atau dari Hakim Ya Nah Kemudian yang ketiga Ada Al-Muwarisun Atau ada Wayusam Matirkatu Wa Mirosan Tentu saja disitu adalah Adanya harta Ya sebenarnya selain harta Juga nanti ada hukuk Ya Ada hak-hak lainnya Yang itu juga bisa Diwariskan Jadi bukan hanya Harta Al-Mal saja Bukan hanya Al-Mal Tapi juga termasuk juga Al-Hukuk Wal-Milkiyah Gitu ya Nah kita ketahui sendiri Kita ketahui bersama Bahwa yang namanya Harta itu adalah Jadi harta itu adalah Segala sesuatu yang memiliki nilai Ya di mata manusia Ya jadi Menurut manusia ini adalah Harta yang memang bisa Dinilai Ada nilainya Dan juga Al-Mizani Syari'i Ya sesuai dengan Syari'at Islam Ya ini Rukunnya Jadi hanya tiga Mudah ya Jadi ahli waris Pewaris dan Al-Mal Dan juga Harta Gitu ya Nah nanti Kita lihat yang berikutnya Ahli waris itu harus seperti apa Oh syaratnya ya Surutul Miros Ya Jadi Orang yang Apa Tadi Mewaris itu Ya Mewaris itu Dia harus apa Dia harus Ya Dalam artian itu Ya sudah Mewaris itu Dia harus meninggal Artinya Ya apa Satu Proses pewarisan Itu tidak bisa terjadi Kalau umpamanya Orang yang punya harta itu Belum meninggal Ya misalnya Ada seorang Ayah Orang tua Misalnya Kemudian Membagi-bagikan hartanya Kepada anaknya Padahal dia masih hidup Maka itu bukan Warisan Tetapi itu adalah Hibah Ya Nah itu yang pertama Jadi meninggal Nya Orang yang Memiliki harta Yang mewarisnya itu Ya Yang kedua adalah Hidupnya ahli waris Artinya Ya ketika Mewaris ini Meninggal dunia Ahli warisnya ini Hidup Ya Hidup Sehingga kemudian Dia berhak untuk Mendapatkannya Nah kalau meninggal Atau kalau sudah Meninggal duluan Misalnya Ada dua orang Ayah Atau ayah Dengan anak Ya kemudian Kedua-duanya itu Meninggal Nah yang mana Yang duluan Tidak diketahui Misalnya Nah itu nanti Permasalahan tersendiri Demikian juga Misalnya Seorang Ahli waris Yang mungkin masih Dalam kandungan Nah ini juga menjadi Permasalahan tersendiri Maksudnya menjadi Pembahasan Tersendiri Ya jadi ketika Misalnya Seseorang Misalnya Ayah Ya meninggal dunia Kemudian Anak itu masih Di dalam kandungan Apakah Anak yang dalam kandungan itu Mendapatkan warisan juga Ya itu pembahasan Tersendiri Kemudian Yang ketiga Tidak adanya Penghalang Ya tidak ada penghalang Maksudnya Ya tadi ada beberapa Ya dalam islam itu Yang walaupun Dia itu adalah Ahli waris Tetapi Terjadi Suatu kejadian Ya sehingga kemudian Dia tidak Berhak untuk Mendapatkan Waris Nah ini adalah Penghalang kewarisan Baik Oke ya Ini adalah Penghalang dari Kewarisan Ya Yaitu Yang pertama Adalah Siapa Yaitu Orang yang Membunuh Ya Yang membunuh Atau yang pertama Boleh dari atas itu Yang pertama adalah Perbudakan Jadi Perbudakan Baik itu Perbudakan yang betul-betul Sempurna Ataupun Yang kurang Ya ini biasa Dalam konteks Di masa lalu Gitu ya Jadi Ketika terjadi Perbudakan Jelas disana itu Tidak Artinya itu Dia itu Ya yang menjadi Budak itu Tidak Miliki hak Untuk Mewarisi Gitu ya Nah yang kedua Ada pembunuh Ya Artinya Al-Qatul-Imad Al-Muharramun Laisa lilqatil Syai'in Ya Kamuqala Rasulullah S.A.W Ya Laisa lilqatil Syai'in Jadi tidak ada Satu hak pun Bagi seorang Pembunuh Atas sebuah Warisan Ya artinya apa Bahwa Seseorang yang Membunuh Mewarisnya Gitu ya Maka dia tidak berhak Untuk mendapatkan Harta warisan Dari Mewaris tersebut Dia bukan Sebagai ahli waris Walaupun tadi Secara asal Adalah di ahli waris Tapi karena dia telah Membunuh Mewarisnya Maka dia Tidak berhak Dalam Islam Ya misalnya Kalau kita saksikan Saat ini Banyak nih ya Jadi Ada kemarin itu Ada anak yang Membunuh ibunya Ada membunuh Orang tuanya Maka dia Anak itu Tidak berhak Untuk mendapatkan Warisan Ya bahkan nanti Harus ada Hukum kisos juga Seharusnya Gitu ya Nah itu Pembunuh Tidak berhak Untuk mendapatkan Warisan Nah yang ketiga Ada juga Ikhtilafuddin Ya dikatakan Kalau Rasulullah S.A.W La yarisul muslimal kafirah Wa la yarisul kafirah Al muslimah Ini Dalam kajian fikir Terkait dengan Beda agama Itu dia Tidak saling Mewarisi Walaupun Huna kahtilaf Ya ada beberapa Pendapat Ya Kalau umpamanya Mewarisnya adalah Muslim Maka tidak boleh Terima kasih